punya sapi satu ekor Mas hasil dari gadein motor Mas dulu Mas itu sebergembang-bergembang sampai sudah bisa jual ratusan ekor Mas Alhamdulillah kami siang malam Mas karena ratusan ekor sakit bareng itu luar biasa memang saya stress ya tapi ada pengalaman Mas yang menarik Mas ketika kurang satu minggu Mas itu masih geleseh Mas itu apa ya masih pada susah berdiri lah sementara udah pernah laku semua saat itu saya setelah udah kami semua lakukan semua obat semua obat tradisional maupun berbeda saya lakukan saya hanya duduk Mas di musulah pribadi saya saya hanya pasrah pasrahnya sambil sampai meletakkan air mata saya Mas Alhamdulillah Mas kurang lima hari sampai saya berdiri semua Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan siang hari ini kita sedang berada di Gumi Land Farm dan kita langsung tanya-tanya ke owner-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas ini Mas lagi nambahin pakan tadi pagi sudah terus kasih pakan lagi kita fullin lah dikenalkan dulu Bapak Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Mardi Gumilang Pampai ya dari sapi Gumilang Pampai yang beralamat di Pondok Rangun Cipayung Jakarta Timur di kawasan peternakan Pondok Rangun Mas sepatnya ini komplek peternakan Mas disini utamanya sapi perah cuman saya ini yang paling banyak untuk sapi-sapi potong lah ya saya mengambil peluang yang lain di pasap perah gitu ini sapi perah tapi kok yang ini jantan ini nah ini ini memang untuk siapan korban Mas jadi banyak temen-temen tuh suka enggak tahu emang bisa buat korban yang jantan bisa dong malah ini enggak keluar susu hahaha ini bisa buat korban tapi keren loh Mas ini meskipun sapi ya badannya belenduk-belenduk ya Iya Mas karena ternyata Mas setelah saya tahu karena ini udah tahun keempat sebenarnya itu yang penting itu perawatan pakan utamanya Mas kalau kecukupan nutrisi asupan nutrisinya Insya Allah ya belenduk-belenduk Thomas akhirnya gemuk-gemuk juga akhirnya enggak kalah sangat limusin ini kalau boleh tahu sejak kapan ini Bapak mulai terjun di peternakan dan awal mulanya seperti apa dulu Pak gimana oh encih encih saya ini sebenarnya kalau kok awalnya kan hobi Mas gitu lebih dari tahun 2011 akhir masa sebilang 2012 awal itu saya itu Oh punya sapi satu ekor Mas hasil dari gedein motor Mas dulu masih terus karena saya hobi saya pelihara terus saya kembangkan terus karena saya juga sambil kerja Mas jadi Insya Allah itu enggak langsung saya makan tuh jadinya kan gitu ya saya masih hidup dari hasil kerja lalu itu berkembang-kembang-kembang sampai sekarang tahun 23 ya Mas sudah berapa tahun itu itu sudah sepuluh tahun lebih Mas ya Alhamdulillah berkembang dan sudah bisa jual ratusan ekor Mas Alhamdulillah dulu dari satu ekor Mas 2011 akhir Oh enggak ini eva ini malah baru Oh tiga tahun terakhirlah paling utama empat tahun sudah dari dulu itu nyoba cuman sedikit dulu itu saya eva itu hanya paling misalnya dari seratus ekor tuh hanya lima gitu ya karena apa namanya Oh para sohibul korban juga belum paham rumah miliar ya bahkan ada yang tanya apakah ini bisa buat korban gitu kemudian saya berikan pemahaman bahwa sapi eva ini sebetulnya secara kualitas daging tidak jauh berbeda bahkan bisa dibilang lebih bagus karena dia merah sekali mas lebih lunak dan ada yang bilang dagingnya lebih bagus gitu ya lebih lebih enak gitu ya akhirnya saya kembangkan memang dulu problemnya itu pertama memang tidak familiar yang kedua secara tampilan fisik itu itu memang tidak seperti sapi limusin gitu ya tapi ini tidak kalah kalah kualitas dengan sapi-sapi limusin nah kemudian sapi ini jauh lebih murah Mas harganya di lebih murah jadi untuk apa kelas-kelas ekonomis bisa sangat masuk di sini gitu nah itu maksud saya dengan jogurkan yang sama katakanlah nah ini 130 tingginya untuk limusin itu misalnya sekian ini cuma sekian bisa beda jauh Mas bisa 3 juta walau gede bisa lebih malahan itu kelebihannya selain lebih murah kemudian kualitas juga lebih bagus lebih bagus ya dagingnya merah Mas saya bisa tunjukkan dan saya pernah motong pernah masak sendiri untuk menunjukkan itu karena memang harus saya mananya artinya sayang gitu loh jangan selalu orientasi pada sapi yang yang ya memang limusin itu hanya menang merek lah Mas misalnya kan tapi sebetulnya kualitas tidak berbeda jadi juga diperbolehkan begitu juga ready yang jenis limusin Oh itu juga masih menempati mungkin masih ya saatnya masih 80% masih itu masih ini ini saat yang saya kembangkan FH ini berlah-lahan nanti juga akan semakin banyak porsinya ya populasinya gitu sementara ini sementara ini terus nanti makin meningkat makin tahun gitu Mas ini kalau yang FH sendiri Pak ini kisaran berapa ekor kalau FH ini kemarin belanjaan kemarin itu ada berapa ini ya ini udah hampir 40 ekor mas yang belanja itu yang khusus FH masuknya sudah seperti ini atau masih masuknya masih kecil dan masih kurus banget masih kurus banget lupa semen ada video masih kurus banget Mas masih kurus kecil cuman enaknya ini sekalian untuk barangkali untuk teman-teman peternak FH itu kelebihannya sangat mudah adaptasi jadi saya enggak bekerja keras untuk supaya duyan makan itu baru datang di apapun apapun dimakan jadi cepat di masalah ini monggo ini belan makan pelet kering Oh ya tentunya keringkan daging tidak basah Mas terus kita mudah handlingnya kalau misalnya nggak habis pun tinggalkan lagi juga gampang jadi efisien itu enggak terbuang toh kami sudah siapkan minum otomatis seperti mas jadi minum itu tidak pernah tidak pernah kering Mas suruh jauhnya enggak pernah asat masih berkurang sedikit ngisi lagi itu kalau dari pakan sendiri ini full pelet atau masih ditambah bahan utamanya pelet kalau untuk yang lain tuh menyesuaikan keadaan misalnya toh saya kemudian punya sapi perah kalau masih ada ampas tahu sisa saya tak kasih gitu ada sisa ongkok tak kasih gitu mas tapi utamanya pelet jadi misalnya pakai ini juga enggak papa gitu loh ini kan jantan-jantan ini di koloni ini kelebihannya untuk di koloni itu saya ini awalnya yang mengibatkan kita aja mas adanya kebebasan nah ini kan bebas mas bergerak ke sana kemari bebas gitu loh ya ini ternyata setelah sudah berapa tahun saya pelajari ini cepat perkembangannya mas cepat besar sapinya dengan di koloni ini gitu iya lebih bebas kebebasan itu mas kebebasan mahal mas hahaha kita aja kebebasan ya mahal mas dikekangan repotkan Alhamdulillah sejauh ini saya sudah tiga tahun yang 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 fokus 3 tahun ya itu Alhamdulillah tidak masalah Mas ya seperti inilah kalau hewan itu mau sapi mau kambing itu kalau makin lama kan makin akur nggak kayak kita kita mungkin sekarang aku bisa jadi lima hari kemudian nggak tahu ada masalah gitu mereka makin akur dan menyesuaikan satu lagi mas kelebihannya dengan kandang koloni ini efisien sekali ini misalnya cuman harusnya muat ini muat semuanya 27 ini bisa sampai 40 saya muat itu yang sana belum bisa manfaatkan lagi misalnya kotakin gitu loh dan kandang pun juga kita sebetulnya murah aja ini bisa pakai bambu kalau nanti ke atas saya punya yang sudah pakai besi nah jadi awalnya percobaan pakai bambu gini masih yang murah karena tak bongkar Mas kalau barangnya saya bongkar untuk display yang diikat-ikat hanya kebulan nih emas-mas ini ada di kandang display Mas naik mobil sila showroomnya lemas sebelahnya di sini dikandang utama paling depan soibul kurban datang bisa jadi kalau bisa gambarkan pintu gerbang masuk ke bawah kawasan peternakan sapi perah sekitar lima meter nanjak itu langsung belok kiri mengikuti sepanduk saya ya nanti disitu juga ada kandang saya rumah rumah dari sini tapi utamanya di sini jadi rumah keempat ini Mas di belakang rumah ada kandang ya di sini nanti setelah laku sebab kandang atas Mas yang belum laku sebab ke sini saya memberikan kemudahan supaya para sohubul kurban tuh mudah mencari kami Wah ya nggak muter-muter gitu jadi enggak kami kalau sudah nanti di lebarnya itu ada 12345 bahkan karena bisa 6 kalau kurang itu suka saya tambahan yang utama lima cuman kalau yang saat ini yang saya isi puluh dari sini sama atas ada tiga kandang lah yang paling full tahun kemarin bisa keluar berapa ekor ya ratusan sih Mas saya enggak enak lah tapi ratusan alhamdulillah ratusan ekor dan biasanya mulai penjualan di kapan untuk tahun-tahun yang lalu tuh hamin tiga bulan ya saat ini dari sekarang Mas kali dari sekarang ini sebagian channel kami sudah laku ini juga aspirasi dari apa masukkan dari para sohubul kurban Mas mereka mengenai sudah dari sekarang aja gitu lah akhirnya sekarang sudah banyak yang laku juga artinya dari hampir 7 bulan pun sudah kemarin sudah ada penjualan nah dengan sistem dititip Mas kan kami mau ada sistem rawat gratis Mas jadi sapi ini misalnya nih Mas ini disepakati harganya misalnya gitu Mas kemudian sepakati harga ini mengikat sampai akhir nanti gitu tidak berubah termasuk ongkir dan lain-lain perawatan untuk Jabodetabek ongkirnya gratis tapi kalau di luar Jabodetabek biasanya kami kompromi Mas minta dibantu di luar Jabodetabek ya Mas tapi Jabodetabek saya pastikan ongkir gratis perawatan sampai ariha gratis jadi enggak usah pusing-pusing nanti perawatannya gimana enggak masalah kami tapi tidak memut itu dan bisa booking dari sekarang kemudian kasih DP dicicil itu Mas sampai lunas sebisanya nyicilnya gitu loh Mas monggo gitu kan dicil yang penting kompirmasi nanti yang penting itu hampir 10 hari sudah lunas itu yang sudah lunas jadi kami tinggal memikirkan pengiriman dan itu tidak jahat di mutbiak yang luar biasa lagi nanti sapinya akan nambah besar insya Allah tambah gemuk enggak berubah harga itu Mas ya jadi dengan harga sekarang namun nanti finishnya bisa lebih besar pasti Mas itu bisa dipastikan logika aja kalau dia akan makan terus ya makan berkisi lagi udah bisa dipastikan lebih besar gitu kecuali sapi Bali yang nanti akan datang di penghujung itu biasanya enggak tambah tamangnya datang paling kurang sebulan karena salah DP ini sarannya gimana Pak saya berharap nih berharap Mas berapa 50% berharap tapi kalau nggak ada 30% kalau nggak ada kita sepakati yang penting layak lah Mas gitu layak untuk harga sapi gitu loh karena kelayakan itu adalah sebagai wujud komitmen Mas gitu-gitu kalau tidak layak kan kayak main-main gitu sementara sapi kalau sudah di DP itu walaupun dipinya tidak 5% kami sudah sangat komitmen itu saya ikat terpisah sehingga tidak jual lagi gitu artinya saya menghormati soebel korban bahwa di pembrapun itu saya tidak jual lagi begitu juga saya berharap menghormati saya karena dengan katanya sapi itu dari sandra kan Mas kan gitu ya kalau nanti karena apa walaupun ini walaupun nanti kalau misalnya hangus gitu ya saya itu bukan bukan tujuan kami tapi kayak kehilangan momen itu ya Mas ya bisa dipahami maksudnya teman-teman ya itu itu masih berapa bulan Pak artinya nanti mohon maaf bila terjadi naudupila kan masih ada 5-6 bulan atau 7 bulan ya kalau sapinya sebelum hari terjadi hal yang saya inginkan bagaimana Bapak Oh ya Oh saya pastikan ya untuk masalah itu garanti 100% artinya kalau sapinya sakit tidak layak kirim uang kembali apalagi mati naudupila ya mudah-mudahan tidak terjadi uang kembali 100% kalau masih ada sapinya masih ada saya masih punya stok disepakatnya saya mau ganti kalau itu itu sepersetujuan di kesepakatan kami ya antara saya penjual dan juga pembeli tapi kalau itu enggak mau masuk kembali tak balikin 100% kami memuji ketika PMK mas PMK 2 tahunnya lalu itu banyak mas tapi karena waktu wabah dan menyeluruh kemudian ada fatwa MUI yang bahwa sapi itu sepanjang masih bisa jalan itu adalah sah dan juga dari idea edaran bahwa sapi itu layak konsumsi aman kemudian beberapa banyak orang memahami tapi yang tidak tidak memahami saya tidak mau omelik lah ya saya kembalikan wangnya padanya bahkan belum beranjak dari langsung kembengking kadang-kadang gitu Mas ya 100% gitu jadi saya menghadapi apa ketika PMK kemarin untuk Gumilang Farm sendiri Oh Gumilang Farm kemarin selain menggunakan obat-obatan kimia tentunya ya obat-obat hewan maksudnya ya kami juga menggunakan obat tradisional ada treatment dan kami siang malam Mas karena ratusan ekor sakit bareng itu luar biasa memang saya stres ya tapi ada pengalaman Mas yang menarik Mas ketika kurang satu minggu Mas itu saya agak limbung cerita sedikit boleh mas ya itu betul-betul stres apa sapi masih geleseh masih apa ya masih pada susah berdiri lah sementara udah pernah laku semua saat itu saya setelah udah kami semua lakukan semua obat semua obat tradisional maupun obatnya saya lakukan saya hanya duduk Mas di musulah pribadi saya saya hanya pasrah saya sampai bisa bilang saya tidak memohon lagi Mas tidak Ya Allah saya tidak mohon lagi saya hanya Ya Allah ini adalah milik kau jangankan sapi jangankan apa yang saya benar saya pasrahkan itu itu real Mas saya tidak bohong itu real saya pasrahkan sepasar-pasarnya sambil sampai meletak air mata saya Mas Alkandulah Mas kurang lima hari sapi saya berdiri semua dan layak kirim itu pengalaman luar biasa bagi saya Mas dan enggak akan lupa insya Allah karena itu intinya saya memanarik apa ya bagi saya sendiri Mas saya terserah yang orang lain memaknai bagi saya ternyata kita ke pasrah seutuhnya Allah akan berjalan akhirnya jahat seperti itu sering saya pakai selain mas ketika saya kebentur masalah itu ketika saya udah berusaha keras tapi jangan kebalik Mas belum berusaha pasrah saya kayak gitu ya akhirnya itu setelah kayak gitu keluar mentok apapun Allah berjalan yang tidak sangka-sangka langsung berdiri semua duain makan semua mas layak kirim Mas jadi yang waktu yang tidak terkirim itu cuman yang termasuk bahkan yang termasuk dibalikin uang laku lagi Mas bahkan ada cerita itu laku lebih mahal ini saya nggak bohong ini kan akan nyampe kapanpun loh Mas jadi saya nggak bohong gitu loh jadi ada di situ itu itu pengalaman apa ya bisa bilang spiritual kali Mas ya kenapa tuh nggak tahu pokoknya intinya kepasaran saking stresnya lah Mas itu masalah kalau treatmentnya yang tadi itu saya sampaikan dan alhamdulillah kemarin itu saya tanpa ada dokter yang ke sini karena emang dokter semua sibuk Mas walaupun di merindas jadi betul-betul saya sunting sendiri saya obat sendiri saya cekokin sendiri semua saya olesin sendiri dengan yang luka-luka luar biasa dan setelah itu untuk wabah PMK sendiri gimana Pak mengerjaringan sampai saat ini sudah sudah melandai ya dan bisa dibilang lebaran Najib kemarin saya sedikit yang kena saat ini Alhamdulillah sehat semua semua dan saya sekarang ada kebijakan baru lagi Mas untuk saya sendiri sapi-sapi yang dikirim ke sini Oh ya ini sekarang informasi saya juga punya kandang transit di Boyolali jadi dari manapun belanja Jawa Timur Jawa Tengah mau Gunung Kidul mau manapun masuk kandang transit di Boyolali setelah itu disana kami minta tolong kemantin untuk divaksin dilakukan vaksinasi PMK terutama ya habis itu karena pembentukan kekebalan itu minimal dua minggu setelah dua minggu sekurang-kurangnya kami kirim ke kandang induk sini Jakarta disini pun melalui karantina Mas masuk karantina pemerintah di sana ditetapkan lagi oleh pihak dinas ya Insya Allah Mas jadi upaya ikhtiar kami Insya Allah sudah ini ya sudah optimal ya onyih tinggal tadi tuh pasrah sama Gusti Allah hahaha betul indah pada waktunya itu betul mas ya tapi ikhtiar dulu jangan bentar-bentar baru-baru ini udah udah pada waktu ini yang pasti ini mulai dari 21 ke atas Mas ya 21 misalnya kayak gini ini boleh Mas di DP 21 22 ada di sini Mas 23 setengah ada di sini ya ada di barisan untuk diundak nanti kalau disini ini beda nisi ini di atas 25-30 disini ini pun nanti juga dan ada lagi bikin Mas makin cepat booking itu makin bagus karena makin beda bulan beda harga ini sekarang Desember nih Mas nanti Januari sudah beda makanya saya mendorong teman-teman untuk segera gitu karena apalagi kalau sudah hamil tiga minggu dua minggu Mas warganya tinggi lagi gitu ini sekurang-kurangnya paling kalau ini di antara mungkin tiga setengah sampai empat ratus Mas ya jih-jih kalau disebelah kanan ini Mas yang gede-gede ini sekarang sudah mendekati 400 ya mungkin sudah tiga lima puluhan ini nanti di sempat setengahan sampai bisa lebih ada yang bisa mencapai 500 kemarin dan bisa nego Mas sambil ngopi di sini saya di nomor 0813 8357 8195 ya alamatnya di kawasan sapi perah Pondok Ranggun Cipayung Jakarta Timur ya di sini tidak hanya misalnya beli sapi Mas tapi juga boleh bertanya tentang sapi jadi pulang juga insal ada membawa ilmu seringnya begitu Mas karena saya enggak beli kalau datang ngobrol tak kasihlah monggo jadi jadi ada sedikit pengetahuan Mas setidaknya beli tok pulang ya terserah mau ngobrol tentang sapi monggo Jaloh saya kasih tahu yang saya tahu loh tentunya saya masih belajar kalau intinya gini Mas kalau harus poin-poin yang saya sampaikan kalau kita suara sohibul korban berkenan sekarang pertama itu harga jauh lebih murah ya kan kemudahan pertama jauh lebih murah yang kedua bisa lebih ringan karena sekedar dipen bisa dicicil Hai nas ya kan ketiga dengan kesepakatan atau deal harga awali tidak berubah sampai di akhir walaupun sapi tambah besar dan tambah gemuk itu keempatnya kelimanya nanti tapi sapi ketika dikirim sudah pasti tambah besar dan gemuk jadi nanti akan pangling Mas ya kemudian yang keenam tak ke enamnya tamu murah itu bisa selisih saya tekankan itu bisa selisih kalau sampai kecil bisa 23 juta kalau sebesar bisa lima juta bahkan lebih nah ada satu lagi Mas untuk ini terlepas dari sekarang itu nanti kalau bookingnya eh lima ekor ke atas akan dapat bonus domba Mas minimal malah satu ekor ya enggak demba betina yang intinya tujuannya untuk dipotong barangkali kalau malam tahun apa malam-malam itu latihan suka pada nyate-nyate daripada temen-temen tuh udah ngelihat saya punya kapan dipotong lagi kan sudah jadi udah apa oke udah ngiler ya udah pengen makan itu udah udah itu tetap bawain itu nah temen-temen paletian anak muda yang nungguin namanya nungguin itu nungguin apa abang korban tuh betul free sebelum ini udah bisa dimasak makan sarapannya iya nah cuman satu mas karena memang suka agak repot saya ini saya pastikan apa saya putuskan untuk bonus itu diambil sendiri ya untuk di sekitar yang nggak jauh-jauh mas kecuali yang di Bogor sana kan jauh ya mungkin diantar tapi kalau ini diambil sendiri mas diambil sendiri jadi monggo biasanya diambil suka sehari sebelumnya atau dua sebelumnya mas mereka iya untuk rapat panitia dibawa gitu malah-malah senang katanya karena kalau saya kirim mas ini sedikit realnya itu agak repot karena bawa sapi bawa domba itu takut keinjek taruh depat nggak muat taruh belakang nggak keinjek kelihatan kan titipin tapi nggak bisa gitu loh kalau misalnya kita diambil dulu enggak usah khawatir nanti kami packing di karung gampang kok domba itu di karung bawa motor pun jadi gitu jadi masih jadi Insyaallah banyak kemudahan dan banyak kelebihannya terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh